Now watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic What's that sound? 24 karat, 24 karat magic Come on now 24 karat, 24 karat magic Don't fight the feeling, invite the feeling, just put your finger, bring her to the moon Hi, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di beauty playlist gue Hari ini gue pengen bikin makeup dengan tema 24 karat magic in my eye Kayak gini makeupnya hasilnya tuh Liat gak? Highlight yang oke banget dari sleek dan eyeliner gold, look at that too Gue terinspirasi dari Niki, tutorial dan Niki terinspirasi dari Bruno Mars Jadi ini adalah tutorial plus review dari beberapa produk yang kemarin gue beli Di Singapura dan Indonesia Tapi gak semuanya gue pake langsung di next video gue bakal pake Jadi gak semuanya gue pake langsung karena muka gue cuman atu Kalo kalian mau tau gimana cara gue dapetin makeup Kayak gini dengan eyeshadow yang Uh, gak teh Get that Yes girl, yeah Dan juga highlight yang Just keep on watching Pertama, gue pengen pake Nivea gue dulu Yang baru beli kemarin juga Ini untuk di bibir gue biar gak kering Gue pake Jadi dia akan bikin bibir gue moist dulu Kasian kan kalo misalnya kering gitu Next, gue pengen nge-conceal Alis mata gue seperti biasa, alis mata gue sudah jadi Tapi belum gue conceal Gue banget conceal pake NYX Shade yang ini Gue gak tau apa nama shadenya Jadi yaudah yang ini aja pokoknya Selanjutnya gue bakal kasih primer muka gue Gue pengen nyoba yang baru Primernya gue coba dari ini Nivea Yang baru banget gue beli Dan gue pengen cobain Ini adalah Nivea Sensitive Post Shave Balm Kita coba dulu ya Main berat loh Karena ini badannya dari kaca Dia tuh agak Kentel gitu tuh Teksturnya Dan Wanginya ke-rake Langsung kita apply aja Ke seluruh Wajah kita Dia tuh Di muka tuh Rada-rada aneh ya Dipake Karena ya canggung aja sih dipake di muka Karena ini kan Sebenernya buat After shaving Terus gue pake semuka Agak gimana ya Serius nih Kayak di otak tuh kayak serius nih dipake nih Teksturnya sih dia gak Gak bikin kayak Gimana-gimana gitu Biasa aja sih di muka Lengket juga Ya lengket Kadar lengket juga Biasa aja sih Lengket-lengket banget Oke Sampai ke kelopak mata Tadi gue pake Udah rata Dan kemudian gue pake Foundation dari Milani Kita kocok dulu Mari kita spread Ke seluruh Wajah Kalo pake foundation tuh Kalo gue agak sedikit Ditekan Biar dia Masuk ke dalam Pori-pori Gue bukan fans dari Brush Karena beberapa orang Ada yang punya teknik-teknik mereka sendiri Kalo pake makeup Ada yang pake brush Tapi kalo gue sendiri Gue lebih suka pake Beauty Blender Karena menurut imajinasi gue Dan Apa ya Ilmu persotoyan gue Kalo pake brush Kalian tuh kayak nge-spread Makeup kalian Atau Layer di bawahnya Kemana-mana gitu Tapi kalo misalnya Di Pake Beauty Blender Itu kan dia kayak Di-depth ke bawah Jadi kayak Layernya tuh kayak tertata gitu Jadi gue lebih suka pake Beauty Blender Ketimbang pake Brush Tapi kalo kalian suka pake brush Ya silahkan This is how I do Setelah gue Taruh Foundation-nya Gue ambil concealer gue Ini dari Inez Nomor 2 Medium Dia tuh kayak lipstick Tapi sebenernya bukan lipstick Ini buat nge-conceal Mata kalian Dark circle gitu Di bawah mata sini Emang bentuknya kayak lipstick Tapi ini bukan lipstick Dan tinggal kita ratain lagi Pake Beauty Blender Biar dia Rata gitu Dia testunya Agak creamy Jadi biar dia tuh Kayak rata aja gitu Jadi kita ratain lagi Pake Beauty Blender Sudah kemudian Gue setting dulu Muka gue Pake air spoon Untuk di Muka gue Karena muka gue Sangat amat berminyak Oh ini gue pake air spoon Yang Translution Extra Coverage Jadi gue mesti nge-set muka gue Biar dia gak ada creasing gitu Biar set gitu lah Pokoknya intinya biar set mukanya Gue bingung kalo menjelasinnya gimana ya Ini sebenernya teknik Untuk yang kalian punya Wajah yang Berminyak kayak gue Kalo kalian yang dry skin Jangan terlalu Banyakin Apa namanya Powder Karena nanti wajah kalian akan tambah Kering Ini untuk yang Keluarga minyak Gue baru bentar aja Mata gue tuh udah mulai creasing tuh Keliatan ini loh Kayak apa sih Kayak udah mulai nge-spread gitu Help me Mesti dibantu Dengan Powder Uh Hujan Alhamdulillah gue udah pulang Dan biasanya gue tambahin lagi Karena gue Extra oily skin Sekali muka gue Mungkin kalo kalian punya Muka yang seperti gue Yang amat sangat berminyak Kalian bisa tambahin lagi Di area Bener-bener di point Di area T-zone kalian Kayak jidat Dengan hidung Bawah mata Setelah di-spread ke seluruh Area wajah Kalian spread lagi Poin-poin Yang mana Daripada wajah kalian itu Yang mengeluarkan minyak Berlebih Sudah selesai Mari kita masuk ke area Mata Kita masuk ke area Eye Eyeshadow Karena tema hari ini adalah 24 karat Magic Tema yang Chocolate and gold So Eyeshadownya kita bakal Testing Palette dari Morphe 305OM Palette ini kita tes ya Mari Menekat ke bumi Biar lebih Akrak gitu ya So Gue pake dari Palette Morphe Yang warna Warna ini Ini gue pakenya Hanya di ujung-ujungnya aja Jadi Diusahain bagian tengahnya ini Gak kena warna Sama sekali Ini bagian ujungnya juga Kemudian mari kita masuk ke warna yang lebih Coklatnya lebih dark Warna ini Dan gue ambil warna coklat yang lebih gelap lagi Yaitu warna yang ini Gue pake brush yang lebih kecil Karena ini bakal lebih ngepoint Lebih inti lagi Lebih kecil lagi Jadi gue pake brush yang lebih kecil Dan kemudian gue ambil lagi Warna yang lebih gelap lagi Untuk di ujungnya Jadi kayak ada smokey nya gitu Warna ini Dan kemudian gue ambil warna yang paling terangnya Yaitu warna ini Untuk di bagian tengah mata gue Jadi bikin dia tuh clean Gue pake tangan aja Gue pake jari nih Untuk ngasih dia di bagian tengah mata gue Dan kemudian gue kasih eyeliner Warna gold dari Beauty Story Sudah selesai Eyeliner nya Kita tunggu sampe dia kering Dan kita selesaiin dulu bawah mata gue Karena bawah mata gue bakal gue kasih Eyeshadow juga Eyeshadow nya yang gue pake adalah warna yang lebih gelap Yang paling gelap coklatnya Ini Gue pake dari ujung Sampai tengah Nanti tengahnya gue pake warna yang lebih Terang lagi Dan di depannya gue kasih warna yang Gue kasih warna ini Sudah seperti ini Sudah jadi gue jepret bulu mata Gue pake penjepret bulu mata Kemudian gue kasih Mascara Ini dari Too Faced Better Than Sex Yang gue bakal review sekalian sekarang juga Sebelah ini gue pake Wuuu Ini gue gak pake bulu mata palsu Bener-bener pure bulu mata gue Bener-bener pure bulu mata gue Jadi ini yang sebelum Ini yang sebelum Ini yang sesudah gue pake Dia tuh bener-bener ngegulung bulu mata gue ke atas Bener-bener All the way up All the way up Nothing can stop All the way up Dan bawah mata gue juga gue kasih Nah sekarang mata gue udah jadi Sekarang tinggal kita hapus dulu Bakingan gue Next gue pake blush on yang baru gue beli juga Ini dari Miniso Gue pake warna ini Ini warnanya apa ya Kayaknya cuma satu-satunya doang deh Jadi Mau gak mau ya cuma ini doang gitu warnanya Gue pake sedikit aja Biar ada warna kehidupannya gitu Biar gak coklat banget So Gue pake contour dari City Color Gue pake shade yang ini Untuk nge-contour Muka Gue mohon maaf nih gue Ablakin Jadi gue contour area pipi Dagu Ini bawah dagu Jadi keliatan dagunya tuh lebih kecil Kayak hair Dahi gue Dan juga area hidung Langsung aja pake brush yang gede Gue harus pake brush kecil Tinggir hidung sini Ini sangat berguna untuk Merampingkan bridge of my nose And then di bawah hidung nih Biar dia agak tinggi gitu hidung gue Dan kemudian gue pake lipstick Yang warnanya agak nude-nude gitu Mocha Maus dari Zoya Ini bener-bener favorit gue Untuk bikin bibir lebih nude Tadi udah gue sebutin belum sih Warna apaan ini Ini warnanya adalah Mocha Maus Takutnya lupa aja gitu Gue sebutin Gue pake highlighter dari Sleek Ini favorit gue banget Mari kita pake Warna ini Kita pake Di Dan sebelahnya juga nih Kita kasih Di area titik gue Oh my god Highlighternya sleek tuh Uff 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 Ujung hidung gue Gue suka pake tangan Kalo di ujung hidung gue Bridge of my nose Dan kemudian di atas bibir gue juga Gue punya teknik Gue punya teknik gimana caranya Biar bibir keliatan Lebih bervolume Jadi kalian kasih Pas udah kering kayak gini Atau gak sebelum kalian kasih lipstick Di bibir kalian Pake ini Contour Di bawah bibir Jadi kayak bikin bayangan Bahwa bibir kalian tuh tebel Ditaro di bawah sini Di bawah dagu Bukan bawah dagu ya Di bawah bibir Udah Di bawah bibir Harusnya sebelum pake lipstick Selesai tinggal gue setting spray Dari Pake Produk dari NYX Untuk nge-set semua Makeup yang sudah jadi ini Oh iya Gue lupa Ini adalah setting spray Yang matte Dari NYX Karena muka gue berminyak Jadi gue pake setting spray Yang matte Biar lebih matte lagi Muka gue Karena Ditinggal sebentar aja Muka gue langsung berminyak Jadi harus ada Double protection So ini dia adalah Final look gue Untuk Makeup 24K Magic Dengan Beberapa produk yang Gue beli kemarin Jadi ini Beauty playlist Plus review Makeup Dari yang kemarin gue beli Ada dari Morphe Ada dari Vaseline Ada dari Nivea Dan juga dari Minishol Ini dia hasilnya Dan makeup ini terinspirasi Dari Niki Tutorial Nanti gue kasih linknya di bawah So Ya ini dia Final looknya Kalau kalian suka Kalau gue sih suka banget Lihat deh Eyelinernya Gold Mame Gold Dan juga Aduh highlightnya Sleek Thank you girl Beginilah hasilnya Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Dan jangan lupa untuk Selalu 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 Bersyukur pada Allah Alhamdulillah Irobil Alamin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!